Almond Cheesecake, memasak itu mudah. You, me, and everyone can cook as long as you want to try. Mas Mbak Violi, ready to serve now. Loh, chef table, loh, in your kitchen. Akhirnya ketemu juga di Kitchen Chef Table. Bintang tamu kita hari ini benar-benar yang super cute, super chef. Jadi saya hari ini tuh didatengin sama salah satu slay betty muda yang sangat aktif dan punya passion untuk masak. Namanya pasti semua tahu. Jadi saya ketemu dengan tamu spesial, nah dia biasanya juga ada di Kitchen News. Yang belum tahu, nggak mungkin karena dia sering banget di FTV dan dia juga suka masak dari baru lahir. Benar gak sih? Dari baru lahir. Nah, selain itu gurunya juga ini. Sambil nontonin Chef Table, jadi banyak ilmu juga didapat dari Chef Table. Saya penggemar Chef Table, nontonin terus karena makanan enak-enak, tampilannya cantik banget, dan bisa dibilang inspirasi juga. Nah, kita akan masak, biasanya kalau di Chef Table itu ada appetizer, soup, main course, dessert, kita mau masak bagi-bagi apa udah pilih? Oke, kalau saya dessert aja deh. Dessert, jadi dia udah pilih dessert. Kita akan masak beberapa item, dan dia akan bikin sweet ending-nya. Oke, kita masak bareng apa mau? Oke, kalau gitu saya siapin bahan-bahan untuk masak nanti. Oke. Jadi siap, silahkan masak. Oke, yaudah aku masak duluan ya. Oke. Siap. Oke, jadi untuk appetizer-nya saya akan bikin satu soup yang hangat. Saya suka banget di musim hujan ini. Saya awali dengan satu masakan dulu. Nah, saya buat satu soup yang benar-benar healthy, dari butternut squash with apples. Ini fantastik sekali untuk musim dingin seperti ini. Dia itu terbuat dari vegetable and food. Let's start cooking now. Jadi kita akan butuh butternut squash. Kita akan slice butternut squash-nya. Ngomong-ngomong butternut squash, ini ada beberapa informasi tentang butternut squash. Oke, saya siapin carrot juga. Licks, ledri. Cukup. Terus a few garlic. Chop kasar aja. Oke, nah ini semuanya kita akan swat di pan. With olive oil. Dan juga sedikit chopped onions. Garlic. Oke, nah ini kita bisa masukkan sekarang carrot. Oke, butternut squash kita masukkan juga. Oke, lalu kita tambahkan honey sedikit. Ya. Oke, lalu kita tambahkan kaldu. Oke. Nah ini kita seasoning with salt and pepper. Oke. Setelah kita boleh sampai mendidih, kurang lebih 15-20 menit. With belly inside. Oke, nah ini udah cukup soft. Kita angkat. Dari api. Kita ambil lagi belly-nya. Karena kalau di blender, nggak enak. Jadi mesti angkat. Oke. Bleh. 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 Terima kasih telah menonton! Laskan 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kita masukkan lagi ke dalam pan Oke kalau terlalu metak kita bisa tambahkan mineral water Nah ini yang kita butuhkan konsistensinya oke terus kita add some cream oke lalu kita finishing dengan parmesan cheese oke nah ini udah selesai kita akan sisikan dan kita akan buat sekarang toppingnya kita akan buat dari buah-buahan yaitu apel oke nah saya ada apel saya butuh half aja nah ini kita potong tengahnya kita ambil apel ini kita rendam dengan salt water oke nah ini kita rendam air garam karena saya mau keep colornya stay kita butuh cube apples juga oke nah kita akan butuh butter honey sedikit salt fresh rosemary oke nah kita akan cram light potong oke oke nah ini udah cukup ya jadi honey butter mix all the flavor with rosemary oke ini akan jadikan isian dari soup so let's start flipping now buttoners close with apple soup ready to some love see you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton